Intro Membaca berita korupsi paripurna di Sumatera Utara Membuat publik geram dan mungkin juga marah Semua cabang kekuasaan terlibat korupsi Kita berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Yang telah menahan siapa saja yang terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial Dengan segala praktek yang mengikutinya Di sana ada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujuan Nugroho Bersama istrinya Evi Susanti yang menjadi tersangka Ada juga politisi dan anggota DPR dari Partai Nasdem Patris Sriokapela Ada juga ketua dan anggota DPR di Sumatera Utara Sebelumnya KPK juga telah menahan hakim PT UN Medan Dan advokat OC Kaligis dan asistennya M. Jagari Bastara Operasi KPK di Sumatera Utara itu mengungkapkan secara terang-benderang Persekongkolan politik antar cabang kekuasaan Baik itu dieksekutif dengan yudikatif plus advokat Serta persekongkolan antara eksekutif dan legislatif di DPRD Sumatera Utara Kejadian di Sumatera Utara itu menunjukkan betapa virus korupsi Belum juga punah dari negeri ini Bahkan cenderung makin ganas menyerang penyelenggaran negara bangsa ini Inilah ideologi serba uang Putusan hakim bisa dibeli dengan uang Langkah politik DPRD untuk mengawasi eksekutif Juga bisa ditaklukan dengan uang suap Praktik itu juga terjadi di lintas partai politik Entah partai politik bernafaskan agama Atau berideologi nasionalis Semua terjebak pada prinsip bahwa uang bisa membeli segalanya Penangkapan dan penghukuman terus saja dilakukan Operasi tangkap tangan KPK terus dikencarkan Namun langkah represif itu ternyata belum menimbulkan efek jerah Orang tetap saja bisa tertawa dan menganggap sedang apes ketika ditangkap KPK Orang menuduh ada konspirasi ketika ditangkap oleh KPK Situasi demikian tidak boleh membuat kita kehilangan harapan Untuk memberisikan negeri ini dari virus korupsi Para perampok uang negara KPK justru harus diperkuat Bukan malah diperlemah Agar bisa menangkap siasa pas saja yang berniat korupsi Namun langkah penindakan yang selama ini dilakukan Harus juga diimbangi dengan perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi Pendidikan anti korupsi harus dikedepankan sejak awal Bahwa bangsa ini bisa hidup mulia tanpa korupsi Kesadaran masyarakat harus ditransformasikan menjadi gerakan sosial melawan korupsi Melalui gerakan sosial itu Masyarakat terlibat dalam pengawasan praktek korupsi Yang dilakukan penyelenggara negara Yang mempunyai kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatannya Sistem whistleblower harus dioptimalkan Inilah saatnya perang semesta melawan korupsi